Halo selamat bergabung kembali di channel saya Pada video kali ini mari kita bersama-sama membahas tentang lara selindru Baik lara selindru patet songo maupun lara selindru patet manyuro Pertama kali akan kita bahas yaitu lara selindru patet manyuro Ada pun beberapa contoh lagu yang beriramakan patet lara selindru manyuro Suatu misal caping gunung Gelang kalung Lir-ilir Gubuk asmoro Kembang rawe Dan lain sebagainya Lalu apakah yang dimaksud dengan lara selindru patet manyuro Kalimat atau kata-kata patet manyuro Bila anda paham tentang kosa kata dalam dunia musik Arti dan maksudnya adalah mayor Umpamanya kalau pada gamelan gemung selindru Nada dasarnya pada notasi 6 atau angka 6 Dan kata-kata atau angka 6 dalam notasi gamelan jawa Maksudnya adalah do atau nada dasar Jadi umpamanya 6 pelok Maksudnya nada dasar do nya adalah pada 6 Kalau dalam notasi solmisasi atau do re mi Notasi angka 6 itu posisi dan namanya adalah la Lalu bila kita lihat not angka yang tertera pada demung selindru adalah sebagai berikut Siji, loro, telu, lima, enam, loro Sekarang notasi yang ada pada demung selindru Saya uraikan ya Siji bukan berarti du Loro bukan berarti re Telu bukan berarti mi Lima bukan berarti sol Dan enam bukan berarti la Sampai disini mungkin anda sudah paham Mari kita lanjut Lalu posisi angka-angka pada notasi selindru tersebut apa Baik kali ini akan saya jelaskan bahwa posisi notasi selindru tersebut Bila mana kita terjemahkan ke notasi musik Atau ke notasi solmisasi Atau lazimnya kita sebut do re mi adalah sebagai berikut Siji selindru mewakili re Loro selindru mewakili mi Telu selindru mewakili sol Lima selindru mewakili la Enem selindru mewakili du Lalu nada fa dan si kemana justru itu Tidak memakai fa dan si Dinamakan selindru Karena ada yang pinjang Atau ada nada yang dilancangi Atau dilewati Sampai disini anda paham Dan lalu kenapa satu selindru kok bukan berarti do Dan do kok dituliskan nem Jawabnya seperti ini Lahirnya oktat nada tersebut Sejak zaman sejarah atau zaman prasejarah Memang orang terdahulu Nyamannya dalam melakukan sebuah lagu atau bersenandung seperti itu Andai kata ada orang yang selalu meromantiskan sejarah Katanya selindru itu adalah ciptaan para wali di tanah jawa dan lain sebagainya Itu semua sekedar sebuah halusinasi belaka Karena lara selindru itu di China pun lagu-lagunya khas dan kental dengan selindru Tapi orang China sana menamakan bukan selindru Entah apa namanya yang jelas kata-kata selindru itu adalah kosa kata dalam bahasa Jawa Dan yang selanjutnya adalah lara selindru patet songo Kata-kata patet songo maksudnya adalah minor Dan lagu tersebut nada dasarnya jatuh pada notase lima selindru Contoh lagu-lagu selindru dengan patet lara songo Umpamanya ulan andung-andung Gelang alit Padang bulan Tobat Tobat yang dinyanyikan oleh Sony Joss itu aslinya kan lagu yang dipakai untuk ujian langgar Terus sumebiar Gerajakan Banyuwangi dan lain sebagainya Beberapa contoh lagu yang sudah saya sebutkan di atas Yang jelas tidak bisa kita mainkan dengan nada dasar 6 selindru Karena 6 itu adalah mayor Sedangkan 5 selindru artinya itu minor Dan harus bernada dasar 5 selindru Karena kita semua ngerti dan tahu Lagu minor tidak bisa dimainkan dengan akot mayor Dan sebaliknya lagu mayor pun tidak bisa dimainkan dengan akot minor Lalu di wayang-wayang atau di kerawitan atau di tayuk-tayuk Itu kok ada lagu capeng gunung dibikin songo atau nyongo Dan ada pula di kerawitan lagu ulan andung-andung dibikin nyuro atau manyuro Jawabnya sebagai berikut Tata cara seperti itu jangan ditiru Sebenarnya sinden atau tukang nyanyi Itu mengeluh dalam hatinya atau sambat Tapi namanya tukang nyanyi atau sinden itu biasanya kan di job Dan yang penting bayaran Karena kalau pesinden itu bangkam dan bantah Yang jelas nanti ditakutkan di kemudian hari sindennya tidak di job Sekarang anda sendiri bisa membuktikan Terima kasih telah menonton dan bantah Terima kasih telah menonton dan bantah Begitu pula lagu apapun yang ada di kerawitan Itu pasti ada beberapa nuansa Nuansa mayor yang disebut dengan nyuro Dan nuansa minor yang disebut dengan nyongo Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!